Intro Halo sahabat dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JAK TV di Manupen Anda berada, senang sekali Isak. Akhirnya saya Ari Giordani. Dan saya Solina Lumantaruan. Kita berdua hadir lagi di layar kacanya, pastinya dalam program unggulan JAK TV. Apalagi kalau bukan, pesona bahasa salam literasi bersama kantor bahasa Provinsi Jami. Woy Solina, burun engkau nih. Alah badan gendut. Apa kabar kau? Bulu mata aku habis juga. Ngapain bulu mata kau nih? Gak tak duit lagi. Untuk touch up. Rambut jelek, mungko kusam, badan gendut. Sebenarnya ini bukan jelek. Aku sih berharap di program ini ada yang belain aku. Tadinya sih di script ditulis gitu, tapi gak ada yang belain ya. Udah aku akan bela diriku sendiri. Kamu gak ngeliat? Di sana aktinya udah mulai kan tuh. Liat dong. Sebentar lagi dia akan menegur saya. Oke baik. Aduh. Kayak Solina, tersinggung gak dengan kata-kata saya barusan? Enggak sih, karena aku tahu kamu gimana. Oh begitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang gak tahu gimana, pasti mereka nganggapnya, Ari tuh kasar ya orangnya. Betul. Makanya ada peribahasa mengatakan bahwa bahasa mencerminkan hati. Betul, benar sekali. Bahasa mencerminkan seperti apa sih gambaran sosok orang tersebut. Baik sifat, perlakuan, dan juga karakter. Nah pemirsa, kenapa saat ada menyapa Solina, bahasa-bahasa yang tidak bagus? Karena di sini sesuai dengan tema kita nih Solina. Yaitu kesantunan berbahasa. Ada banyak sekali bahasa-bahasa yang bisa dikatakan ini dapat dibawa dengan usia sekian. Ada yang bisa diberikan atau diucapkan dengan usia yang sekian juga. Jadi kita harus tahu lawan bicara kita ini usia berapa. Dan tergantung panggungnya juga kali ya, Ari ya. Betul. Dan cara berbahasa seseorang itu merupakan hal yang pertama juga dinilai dari seseorang ketika kita berhadapan muka dan berbicara. Seperti itu ya, Ari ya. Betul sekali. Jadi hari ini pemirsa, pemirsa Jek TV di Baru pun Anda berada, ini adalah salah satu tema yang sangat luar biasa sekali. Betul. Dan harus kita ulas ya. Betul sekali. Dimana bahasa-bahasa seperti apa sih yang layak dan tidak layak untuk kita ucapkan dengan lawan bicara kita dan pastinya apakah dengan bahasa tersebut dapat menyakitkan hati seseorang atau bahkan sebaliknya. Nah hari ini kita sudah kehadiran tiga orang narasumber nih Solina. Oke, yang pertama kita akan sapa dulu. Untuk yang paling ganteng di tempat ini... Saya dong? Enggak. Mungkin juara dua. Kalau kita yang punya rumah, kita sudah pasti yang paling ganteng dan yang paling cantik. Tapi hari ini di rumah bahasa kita mengundang satu orang yang luar biasa ganteng. Ada Dr. Pahruddin HMMA, dosen Visifol Universitas Nurdin Hamzah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Ya, baik selanjutnya. Tadi waktu pertama melihat Bapak, saya kira... Oh, enggak cocok banget jadi dokter. Saya kira tadi anak Ika Dubas. Anak Ika Dubas masih muda ya? Iya, masih muda. Ya, saya baru 30 tahun. Baru 30 tahun? Baru. Seusia Anda ya? Baru 30 lho. Dan cocok banget sebenarnya kita ngundang Pak Doktor Pahruddin ini hari ini ya? Berarti Pak Pahruddin ini masih junior saya, saya 36. Oke, saya siapa dengan... Assalamualaikum, Doktor? Ya, Waalaikumsalam. Saya panggil Doktor atau bagaimana? Abang aja deh. Abang ya? Biasanya akrabnya Abang aja panggil. Iya, baiklah. Saya panggil Doktor atau Tor? Mending Tor. Daripada dari awal. Itu bahasa yang enggak sopan ya? Iya, itu enggak sopan ya. Baik, sebelum kita bertanya-tanya dengan Abang saya hari ini yang udah mampir ke Rumah Bahasa, kami juga ucapkan selamat datang di Rumah Bahasa, Bang. Iya, sama-sama. Dan juga sebagai tamu, boleh sedikit Abang menyapa untuk pemirsa yang ada di rumah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Iya. Keren. Kekangan dong. Jadi benar-benar sambutan seorang Doktor singkat, padat, dan jelas. Apakah Anda mengerti? Tentu tidak, bukan. Al-Qurila. Selina loh, udah muji-muji terdibanding lagi. Ini contoh yang tidak sopan juga. Nah, cocok dengan tema. Iya, benar-benar. Demi cocok sampai nggak sopan terus dari tadi. Baik, selanjutnya ini kita juga udah kehadiran dari Ikatan Duta Bahasa Bindang Humas. Yaitu ada, RA ini Raden Ajeng atau bagaimana? Oh, Raden Ayu. Raden Ajeng, karti ini kali ya. Ini biasanya, RA-RA seberang. Kelembang sih, tempatnya. Oh, Wongkito. Seberang-Kelembang, maksudnya. RA Rabita Rahma. Assalamualaikum, Rahma. Waalaikumsalam. Sehat, Rahma? Alhamdulillah. Aduh, senang sekali saya mengungkar Rahma ini. Saya seperti melihat sosok beda dari syurganya saya. Jangan beda dari syurganya kamu, dong. Nanti bininya nonton aja. Kamu jangan membocorkan itu di depan kamera. Harus dibocorin. Kak Tiara, lihat suami Anda mencari uang segini. Ini hanya gimmick, ya. Oke. Iya, tapi kalau iya ada apa-apa. Jata laki-laki itu empat sebenarnya, Selina. Salah satu contoh berarti tidak sopan lagi, ya. Melukai hati saya sebagai perempuan. Rahma, mohon maaf, usianya berapa tahun saat ini dan juga sekarang sedang sibuk apa? Untuk tahun ini, memasuki usia 23 tahun, Kak. Baik. Dan sibukkan merupakan mahasiswa akhir di program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi lagi menggarak skripsi. Bahasa Inggris, ya? Bahasa Inggris, ya. Benar. Dan juga sedang aktif dalam mengajar privat milik saya pribadi. Juga memiliki toko daring atau online shop kita kenal di bidang kecantikan dan perawatan diri. Wah, mantas. Si kecil aktif ya, Bun? Iya. Si kecil udah aktif ya, Bun? Iya. Baik, kalau begitu silahkan disapa, tapi jangan jualan dulu, ya. Disapa yuk, pemirsa, ya. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Tessona Bahasa. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan bahasamu karena bahasamu mencerminkan isi hatimu dan juga citra diri kamu. Terima kasih. Udah kayak jawaban Miss Indonesia, ya. Senang aku hari ini. Senang banget. Yang satu lagi udah bersiap, ya, kan? Siap. Aku mau di syuting hari ini, aku langsung jilidnya bagus, gitu, ya. Sebelumnya. Jam tangan baru, kan? Halo. Yang ketiga ini ada siapa, Duta Lina? Resya Marcellina. 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 C dibaca S ya, Marcellina. Duta Bahasa Mahasiswa 2019. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resya, apa kabar? Baik, baik sekali. Aduh, baik. Abang gimana? Kakak juga. Aku sehat. Cantik ya hari ini? Aku kalau lihat yang cantik-cantik gini, aku insecure. Ya, gitu. Kan semua wanita itu cantik. Kecuali, Abang mungkin beda lagi ya. Cantik dan ganteng itu relatif. Relat, iya. Tergantung bahasa dikeluarkanya itu seperti apa. Iya, betul. Tergantung siapa yang melihat juga. Iya. Ada orang banyak berkatai ganteng ya, tapi ekspresi muka nggak enak itu agak aneh, gitu kan? Ganteng ya? Ganteng ya, gitu. Itu muka-muka orang jahat, ya. Oke. Lantar Resya sendiri, sekarang usianya berapa tahun dan kegiatan Resya sekarang apa, Resya? Usia 21 tahun dan sekarang lagi sama seperti Kak Rahma. Aku seorang mahasiswa akhir juga di pendidikan bahasa Inggris. Dan sekarang lagi ngejalanin program PLP, pengenalan lingkungan persekolahan di SMP 7 Kota Jambi. Oh, gitu. Silahkan siapa dulu dong pemirsa kita. Mungkin siswa-siswinya menonton. Buat teman-teman semuanya jangan lupa terus saksikan pesona bahasa dan salam listrasi untuk kita semua. Jangan gitu dong bahasanya, nanti kita di-gester, jadi presenter nih. Dia pakai buka acara ya, terlalu bagus bahasanya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya ada yang mau gantikan kita di sini, nggak apa-apa, gitu loh. Kenapa? Tapi kita harus tetap kerja di sini. Itu yang paling penting. Ditambahin, ditambahin, nggak masalah. Honor kita jangan. Iya, ditambahin juga. Ditambahin juga. Iya, iya, iya. Oke. Nah, berbicara masalah bahasa nih untuk kedua narasumber saya yang cantik-cantik nih. Kesatuan berbahasa, eh, kesantunan berbahasa. Menurut kamu sendiri, arti dari santun itu sendiri apa? Oh, yang pertama mungkin Rahma? Menurut saya, santun itu berarti berbicara yang baik dan benar. Mengapa baik dan benar? Karena baik saja belum cukup. Benar ini dimaksudkan bahwa harus menyesuaikan dengan kondisi atau tempat di mana kita berbicara. Jadi santun ini juga mencerminkan hal yang baik atau tanggapan orang yang baik tentang diri kita, gitu, Kak. Oke, baik. Kalau untuk Raisa sendiri gimana, Raisa? Jadi kalau kita dengar kata santun, pasti ada yang ngikutin nih. Sopan dan santun. Jadi kedua kata itu emang nggak bisa dipisahkan. Seperti kata Kak Rahma tadi mengenai mencerminkan diri di mana santun tersebut benar-benar mengekspresikan sisi baik dari seseorang. Dan juga bagaimana seseorang tersebut membenarkan suatu kebaikan itu tersendiri. Nah, abang sendiri, bang, untuk setelah tadi kita udah mendengarkan, dua arti santun versi dari masing-masing narasumber kita bisa dikasih kesimpulan. Seperti apa tanggapan orang sendiri? Yang pertama yang harus kita pahami betul bahwa yang namanya bahasa itu kan alat komunikasi. Karena komunikasi, jadi ini sangat terkait dengan konteks sosial di mana tempat kita tinggal. Apalagi dihubungkan dengan santun. Jadi karena konteksnya berbeda, mungkin kesantunannya pun berbeda. Kalau itu diartikan santun sopan, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan arahan, sesuai dengan kebiasaan. Ya, tentu saja setiap wilayah kan beda itu. Beda mungkin santun di tempat sini belum tentu santun di tempat lain. Artinya itu kontekstual. Nah, seorang komunikator yang akan menggunakan bahasa tentu saja harus memahami konteksnya. Dia dengan siapa, di mana, dalam situasi apa. Itu harus dipahami betul. Belum lagi kita harus memahami bahwa yang kita ajak ini dalam kondisi psikologi apa. Kalau dia sedang marah, kita harus menyesuaikan. Ya, itulah. Makanya seorang komunikator itu harus memahami sekian banyak. Sebetulnya, konteks sosial, konteks psikologi, komunikan. Kalau dalam komunikasi itu ya. Ada komunikator, komunikan yang menggunakan bahasa. Jadi harus memahami itu. Nah, kalau kita sudah memahami konteks sosial, konteks psikologi, maka akan muncul tadi, kesantunan tadi. Kesantunan yang kita pelajari. Tetapi kesantunan itu muncul juga dari storage kita. Dari pengalaman, kemudian dari pengetahuan yang kita peroleh. Dari literasi, dari interaksi, dan lain sebagainya. Baru kita kemudian otak kita itu mencerna. Mencerna kemudian memahami bahwa dalam konteks sekarang yang santun ini. Jadi ada sekian banyak komponen yang melingkupi itu. Ya, nggak hanya satu. Ada sekian tadi konteks sosial, konteks psikologi, pengetahuan, situasi yang ada pada dasarnya seperti itu. Jadi sangat kontekstual. Jadi ternyata santun dalam satu kata ini bisa menjabarkan banyak arti. Dan tentunya ini yang banyak hilang dari anak-anak muda sekarang. Kemampuan komunikan untuk menempatkan diri. Seperti itu. Tapi kita akan bahas lagi tentang komunikan ini, komunikator, aspek sosiologi, fisikologi, dan segala macemnya. Tapi jangan kemana-mana dulu setelah jadah pariwari berikut ini. Tetaplah di Pestolana Bahasa. Salam literasi bersama kantor bahasa Provinsi Jabi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Dan pastinya bersama saya Arie Giardani. Dan saya Solenah Lumantoruan. Kita berdua masih ada di Pestolana Bahasa Salam Literasi bersama kantor bahasa Provinsi Jabi. Masih dengan tema yang sama ini yaitu kesantunan berbahasa. Setelah tadi Solenah sudah mendengarkan penjelasan atau arti dari santun. Nah yang sudah kamu dapat ambil kesimpulannya seperti apa, Sol? Kalau menurut aku santun itu terdiri dari banyak hal yang harus diperhatikan. Karena seperti kita sekarang ya, posisi pekerjaan kita yang sehari-harinya harus berhubungan dengan kata. Mengolah kata, mengolah diksi. Tentunya kesalahan yang paling banyak terjadi di bidang ini adalah kesalahan kita. Seperti itu. Belum lagi kita harus memikirkan konten yang harus kita bicarakan. Memikirkan aspek sopan santun. Body language kita. Seperti itu banyak yang harus kita perhatikan. Makanya di rumah bahasa kali ini kita juga pengen dapat sesuatu dari dokter Pak Ruding ini untuk masalah kesopan santunan kita di bidang entertain seperti saat ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kesantunan itu rat kaitannya. Jadi ketika kita memikirkan apa itu kesantunan, kita harus memikirkan dulu bahasa ini sebagai komunikasi. Bahasa sebagai alat interaksi kita. Bahasa sebagai jati diri tadi sudah disampaikan. Ya karena ini terkait dengan jati diri, maka kita harus betul-betul menggunakan bahasa ini dengan sebaik-baiknya. Karena bahasa ini kan terjemahan dari pikiran kita. Bahasa itu terjemahan dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kemudian kita bunyikan melalui bahasa. Nah harapannya apa yang kita sampaikan itu kemudian dipahami, dimengerti oleh yang komunikan. Tentu saja ini harus mulai kita pikirkan mulai dari komunikator, kemudian pesan, dan komunikannya. Belum lagi kalau kita bicara dengan dampaknya, ada impact kalau dalam teori komunikasi itu. Semuanya harus memahami betul. Seorang komunikator harus memahami komunikannya. Tadi saya sebutkan. Bahwa misalnya, saya contohkan. Kita bicara dengan, mohon maaf nih, contoh dengan orang batak gitu misalnya. Kita sebagai komunikator berbicara dengan orang batak. Kita harus paham konteks sosial, konteks psikologi komunikannya. Ini tentu berbeda dengan ketika kita berbicara dengan orang Sunda gitu misalnya. Akan berbeda. Karena konteks sosialnya beda. Belum lagi kita bicara aspek psikologinya. Dia sedang dalam kondisi apa? Sedang marah kah? Apa habis putus dengan pacarnya kah? Atau sedang dapat duit kah? Kan beda psikologinya. Nah, ketika kita memahami itu, maka yang muncul adalah, apa yang namanya, tuntunan atau berupa kesopanan tadi. Kesantunan dalam berbicara. Meskipun memang secara umum ada aturan-aturan yang memuat secara global apa itu kesantunan. Di antaranya menggunakan bahasa. Salah satunya adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar itu. Itu terutama dalam forum-forum resmi. Tetapi bagi saya yang paling penting, komunikan harus memahami konteks psikologi komunikan dan konteks sosial di mana mereka berada saat itu. Itu yang paling penting. Nah, kalau menurut abang sendiri, kita berbicara dengan orang, apakah kita harus bisa memperhatikan mimik wajah kita sendiri? Karena kebanyakan orang menggunakan bahasa, tetapi dengan mimik wajah yang bertolak belakang dengan bahasa yang dia lontarkan. Nah, menurut abang sendiri, bagaimana sih kesantunan berbahasa yang diajarkan kepada mahasiswa? Ya, sebetulnya secara umum, kalau orang memahami bahwa ketika kita berbicara itu memang sebaiknya perhatikan matanya. Ya, mata dan jendela hati. Jadi ketika kita berkomunikasi, berinteraksi, menggunakan bahasa, itu kita bisa mencirikannya dengan apakah dia fokus dengan kita. Artinya, apakah komunikan ini memahami yang kita bicarakan atau tidak itu lihat dari matanya. Kalau matanya betul-betul fokus, berarti dia memahami sebetulnya. Atau merespon. Merespon dengan baik itu secara lisan. Tetapi sebetulnya kalau konteks mahasiswa tentu ada aturan-aturan ya. Ada aturannya, misalnya ini terkait dengan kesompanan secara umum. Misalnya, salam dulu, memperkenalkan diri, kemudian konteksnya ini masalahnya apa. Kemudian diakhiri dengan perhormatan maaf, kemudian salam. Saya pikir itu urutan-urutan kesopanan kalau komunikasi dengan mahasiswa. Dan secara umum juga begitu kan. Kita komunikasi juga apalagi dengan orang yang sebelumnya tidak kita kenal dekat. Pasti kita pertama salam, kemudian memperkenalkan diri kita. Ini siapa sih? Dan bisa juga kita mengungkapkan bahwa misalnya, saya kenalnya dari sini. Jadi kronologisnya itu kita sampaikan. Baik lisan maupun tulisan, kita sampai kronologis kenapa kita kenal, kenapa kemudian kita berkomunikasi dengan dia. Sampaikan kontennya secara lugas, tidak bertele-tele. Kemudian dia akhiri dengan permohonan maaf, kalau mengganggu, misalnya. Kemudian salam. Saya pikir itu secara umum yang harus dipahami betul seorang komunikator agar komunikannya merasa nyaman. Dan pada intinya nanti bermuara pada kesopanan dan kesantunan dalam berbahasa ini. Baik kesimpulannya nih, Soh, ternyata untuk berbicara dengan santu ini memiliki beberapa tahap-tahap ternyata. Ada tahap dan diakhiri dengan permohonan maaf, apabila ada sesuatu katai atau kesalahan katai yang tidak terkenan. Nah, untuk Rahma sendiri, Rahma, sebagai seorang penaga pendidik ya, memiliki usaha kursus bahasa Inggris, terus juga sekarang kamu ada usaha daring juga atau online shop, pastinya saya yakin sekali apalagi wanita memiliki mood yang berbeda-beda. Kamu memiliki kadang moodnya senang, asam, manis gitu. Benar, nano-nano gitu kan. Jadi ketika kamu, pernah nggak sih mengalami ketika mood tidak enak, terus datang lagi customer atau pelanggan kamu yang komplain, dengan bahasa yang tidak pantas membuat hati kamu sakit, terus bagaimana cara kamu untuk bisa mengembalikan mood kamu sendiri dan dapat berbicara dengan bahasa yang santun tersebut, Rahma? Oke, makasih sebelumnya, Kak. Nah, jadi benar tadi sebelumnya seperti Kakak bilang bahwa karena kan kita juga sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai penyedia layanan yang mana bakal banyak sekali komplain ataupun kritikan-kritikan terhadap misalkan produk ataupun bahan ajar dan lain sebagainya. Dan pasti pas ada rasa dongkol yang tersirat, biasanya itu saya akan mengakalinya dengan memahami kenapa saya bisa dongkol atau marah atau kecewa dengan perasaan tersebut. Karena saya pernah membaca suatu buku psikologi, Bang, bahwa katanya perasaan yang muncul dalam hati seseorang itu, itu tidak bisa kita lawan atau kita cegah. Karena perasaan itu muncul dengan tiba-tiba. Sama seperti ombak yang muncul tiba-tiba, terus juga pergi tiba-tiba. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi kalau kata filosofi teras, ada dua hal di dunia ini yang bisa kita kontrol. Yaitu yang pertama pikiran, dan yang kedua adalah tindakan. Nah, jadi saat kita marah, kita tidak bisa melawan perasaan marah atau kecewa dan sedih tersebut. Tapi kita bisa mengontrolnya dengan mungkin tadi berpikiran dengan sudut pandang yang lain. Misalkan, oh mungkin customer saya tadi dia sedang berkelahi dengan suaminya, dan jika saya di posisi itu akan melakukan hal yang sama. Jadi saya akan lebih mengerti hal-hal seperti itu. Dan biasanya seperti itu. Atau biasanya saya saat dongkol dengan siswa atau customer saya, saya akan tarik nafas dahulu. Buangnya lewat mana? Atas? Ada atas. Letak atas ya? Atau pindah posisi. Pindah posisi ya? Sudah sampai. Karena biasanya saat kita mengikuti perasaan kita, dan langsung mengutarakannya, akan keluar hal-hal yang tidak kebaik. Jadi kita bisa mengakalnya dengan pindah posisi, atau bisa minum dahulu, bernapas dahulu. Nah, dengan begitu saya akan lebih berpikir dan lebih jernih lagi dalam bertindak atau berkata seperti itu. Sebelum marah, bernapas dulu. Bernapas dulu. Yang ada aku marah, dia udah nangis. Dia nggak bisa marah. Marah balik itu nggak bisa. Yang ada, aku nggak tahu lagi, Bang. Berarti aku memang sifatnya... Santun gitu ya? Iya, santui. Sopan santui. Santui gitu ya? Aku nantilah kamu tanya di luar. Aku mau nanya sama Reisha dulu. Dari Tadu aku udah tahan-tahan mau nanya sama dia. Aduh, Reisha udah mati semoga, semoga gitu ya. Langsung dia rapi gitu ya. Reisha, sebagai seorang duta mahasiswa, pasti kamu sering melihat, apalagi di masa kebebasan untuk berpendapat seperti saat ini, kita bisa melihat teman-teman kita itu berpendapat begitu mudahnya di media sosial, terhadap pemerintah mungkin, terhadap pengajar-pengajarnya, seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri menanggapi hal tersebut sebagai seorang duta bahasa, duta bahasa mahasiswa, seperti apa, dan kamu milenial juga gitu. Oke, makasih sebelumnya, Kak. Kalau mikirin soal pendapat, apalagi mengenai pemerintah dan kebijakan-kebijakannya ya, sebenarnya banyak dari beberapa yang aku lihat ini, aku juga kadang lihat di Twitter, di akun sosial media lainnya gitu kan, kebanyakan dari mereka itu tercenderung belak-belakan, bisa diurang seperti itu, belak-belakan. Sedangkan ketika yang mengutarakan opini, ataupun pendapat kita mengenai kebijakan pemerintah, contohnya seperti itu, benar-benar sebelum mengutarakan pendapat, cari dulu apa sih benar merahnya, penghubungnya, ada sebab, ada akibatnya, kenapa ini seperti ini, kenapa itu seperti itu gitu kan. Jadi, dengan seperti itu, kita tuh bisa benar-benar menyebarluaskan opini kita dengan baik dan selain itu juga pastikan bahwa target audiens kita itu siapa. Jadi, ketika kita ingin mengupload sesuatu, perhatikan dulu, kira-kira ini nanti dilihat sama siapa ya, apakah nanti ada orang yang lebih tua nih, lihat terus kata-kata yang saya gunakan menyinggung nggak ya gitu. Jadi, benar-benar harus dievaluasi lagi, dilihat lagi apakah kata-kata yang sudah diopini, yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita buat, itu benar-benar cocok dengan target audiensnya itu tadi. Tapi kan pedoman ini yang sudah hilang, dari kita milenial, pedoman etika, seperti itu loh, kita bisa membaca siapa sih audiensnya gitu loh. Pedoman itu yang sudah hilang dari milenial. Kalau menurut Reisha sendiri, bagaimana cara untuk mengembalikan itu sebagai seorang duta bahasa? Atau sudah ada program nggak? Kalau misalnya aku pribadi sih ya, itu lebih bagaimana sih cara aku mengupload ataupun mengunggah opini-opini aku ke sosial media itu dengar benar, dengan baik. Dan juga aku terus berusaha untuk mencari sumber-sumber lain. Jadi, hal-hal yang dapat membantu opini aku tentu bangkit untuk benar-benar firm ataupun apa sih? Kokoh ya? Kokoh gitu. Jadi itu benar-benar membantu gitu. Benar-benar bisa diterima dengan orang lain. Dan juga kalau misalnya aku pribadi itu dimulai dari diri sendiri. Baru misalnya melihat apakah pengikut di sosial media, apakah mereka mengerti atau tidak. Aku berusaha menyesuaikan dengan pengikut di sosial media aku sih. Kalau soal pengikut, aku mau ke Bang Ari nih. Karena pengikut dia di media sosial Instagram cukup banyak. Selembram ya? Oh ya ampun. Selembram juga gitu loh. Dan endorse juga ya? Sering terima endorse juga. Dengan berbagai kata-kata yang Fata Morgana tipu daya kadang-kadang. Tentang followersnya sangat banyak. Dan itu rata-rata kalau bisa dilihat kan di inside anak muda berapa orang, berapa persen. Aku mau tanya selalu Bang Ari, ayo kameranya corot ke muka Bang Ari. Harus dideketin. Jadi Bang Ari sebagai seorang selebgram influencer. Sebagai seorang influencer. Sudah seharusnya Bang Ari punya program di media sosial Bang Ari untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kesantunan berbahasa itu wajib untuk dimiliki. Ayo sekarang Bang Ari harus speech. Harus ngomong di depan kamera bahwa Bang Ari memkomitmen untuk hal itu. Baik, terima kasih Soelina untuk pertanyaannya. Benar, saya setuju. Sebagai influencer atau sebagai orang yang memiliki banyak sekali followers, pengikut di sosial media kamu, bagaimana caranya kita dapat menyaring bahasa seperti gitu ya? Jadi kata-kata bahasa yang kita saring itu bagaimana caranya? Yang pertama, dapat dimengerti oleh orang. Tujuan bahasa ini apa? Atau tujuan dari uploadan ketika ini apa? Yang kedua, bagaimana caranya ketika orang membaca tersebut pun juga memahami isi dari konten yang kita informasiin dengan bahasa yang bagus tersebut. Dan ada sih beberapa, benar kata Reza tadi, jadi beberapa mahasiswa yang mungkin dengan dia kurang menarik nafas seperti yang telah dilakukan oleh... Menarik nafas buang dari mana kali? Terus juga kurang menurut air putih. Dia hanya percaya dengan satu sumber. Dia tidak mau mencari sumber-sumber yang lain. Makanya budayakan membaca itu sih sebenarnya. Dengan cara kita membudayakan atau cara kita membudayakan membaca, itu banyak sekali informasi-informasi yang dapat membuat kita berpikirnya bisa berulang kali. Dan tidak dapat mengambil kesimpulan dari satu sumber aja. Begitu. Informasi yang sangat memberkati untuk itu. Soalnya, sebagai seorang influencer, aku kan sering nih liatin status dari Bang Ari, kemudian bagaimana orang-orang mempercayakan Bang Ari untuk menginformasikan tentang usahanya. Produk-produknya. Produk-produknya. Karena kesantunan berbahasa ini, seperti kata Reza, kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kemudian kita akan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan peluang Bang Ari, yang mempunyai followers 17 ribu di Instagram, itu peluangnya jauh lebih banyak sebenarnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi, ke depannya pemirsa follow Ari Giordani, dan lihat postingan-postingannya, dan kita akan tunggu. Ya ampun, kok aku jadi kayak profan? Terima kasih loh, Solina. Nanti kalau udah banyak yang follow, akan aku postingan ke Solina ya. Yang minat tinggi gitu ya. Eh, ngomong-ngomong ulang tahun ya pacar kamu ya? Kok kamu lagi itu sih? Dia udah bilang pacar ternyata. Sama telang tahun, saya. Mumpung. Aji mumpung di TV gitu ya. Baik ya, kita kembali ke Abang Sen nih. Bang, menanggapi dengan apa yang telah di ucapkan oleh dua adik-adik kita lah gitu ya. Dengan yang pertama, bagaimana dia untuk bisa menanggulangi mood yang berbeda-beda. Terus satu lagi, dengan pola pikirnya yang sangat luar biasa, di mana dia mengambil kesimpulan. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang malas untuk membaca informasi sehingga dapat langsung mengambil kesimpulan dan berbahasa yang tidak sopan. Atau tidak santun di media sosial. Nah ini, melihat fenomena ini seperti apa tanggapan Abang? Jadi gini, satu sisi kita harus melihat gini ya, sebuah fakta. Ada banyak sekali data yang terkait dengan hoax ya. Kalau kita baca hoax itu, hampir 70 persen itu berasal dari media sosial. Benar. Artinya media sosial berkontribusi terhadap tersebarnya fitnah di sini, di Indonesia terutama. Dan di satu sisi yang lain, kita harus juga tahu bahwa milenial itu ada sekitar 30 persen sekarang. Artinya, kita tahu milenial itu ciri khasnya adalah penggunaan media sosial yang sangat masif. Kemudian, sisi lain, tadi juga ada aspek psikologi mereka yang kadang-kadang enggak tahan-tahan gitu. Ini sebetulnya, dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya sebaran hoax itu banyak berasal dari milenial atau anak-anak muda. Karena mereka lah pengguna gadget, pengguna media sosial yang paling masif di dunia dan di Indonesia tentu saja. Nah, persoalan ini sebetulnya kan sebuah problem yang harusnya sama-sama kita pikirkan solusinya. Nah, sebetulnya yang ingin kita sampaikan kepada milenial atau pengguna media sosial yang tentu saja milenial itu adalah mereka harus mengedepankan yang namanya cross-check. Atau kalau bahasa agama itu tabayun. Harus cross-check dulu. Ini sumber beritanya dari mana. Dan yang paling gampang, paling gampang ini kalau enggak mau terlalu banyak berpikir, sumber yang paling valid adalah media-media mainstream. Media-media mainstream yang selama ini sudah kita, integritasnya sudah diakui, gitu misalnya. Nah, kalau itu bersumber dari media-media mainstream ini, ya mudah-mudahan beritanya juga tidak berupa hoax. Itu yang pertama. Jadi, rujukannya ke media mainstream. Meskipun sebetulnya untuk saat ini media mainstream pun belum bisa terbebas 100% dari hoax. Nah, ujung-ujungnya lagi, memang tadi ini sampai adik-adik adalah baca. Dan baca pun tidak hanya dari satu media. Jangan menentang sudah idolanya atau sudah suka banget dengan media itu. Yang dibaca itu saja. Kalau hanya satu media yang kita baca, kita fanatik. Akhirnya enggak mau lihat yang lain. Ini yang benar dikasihkan oleh Solina tadi, Bang. Apabila salah satu orang yang diidolakan berbicaranya tidak bagus atau tidak satu, itu akan menjadi cerminan untuk para follower satu pengikut-pengikutnya, Solina. Makanya, membaca itu, memang baca literasi itu tidak cukup satu sumbernya. Jangan satu. Tapi harus sekian. Nah, yang ketiga, kalau tadi rujukan media mainstream, yang kedua baca atau mengakses literasi secara lebih beragam. Yang ketiga, ini kepentingannya apa kita memposting itu? Apa sih kepentingan? Jadi, balik ke diri kita. Apakah dibaca dengan orang bersangkutan? Betul. Apakah kita dalam kondisi marah, kecewa, atau apa? Kita harus kembali ke kitanya. Jadi, kepentingan apa kita memposting ini? Apakah postingan ini bermanfaat bagi kita, tapi merugikan orang lain, atau sebaliknya? Jadi, kontrol dirinya itu yang kembali. Jadi, saya pikir ini, terakhir ini justru yang paling krusial, dan sekaligus juga paling rumit, mengontrol diri kita. Mengelola diri kita. Bang, kita tahan sebentar, karena ada penelva di masuk, karena tamu sepertinya ya, Bang. Halo, pesona bahasa. Halo. Pesona bahasa. Salam literasi. Iya. Dengan siapa di mana? Ayu ditelanai. Ayu ditelanai. Andeh. Iya. Lai ranca di singan. Ayu ditelanai. Silahkan untuk pertanyaannya, Ayu. Iya. Untuk ada pertanyaannya. Iya. Ini kan tempat ada sila, salah satu kompon kata, yang di... apa ya namanya? Oh, baik. Saya tahu, saya tahu. Oke. 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 Sebenarnya bahasa ini sudah dibahas kok, di beberapa. Saya sudah sering membaca dan menonton, sebenarnya tidak ada yang salah dengan bahasa tersebut. Dan kata, jangan disebut, itu enggak apa-apa sebenarnya. Anjay-anjay ini enggak apa-apa. Nah, untuk Bapak, Abang sendiri nih, Bang. Melihat fenomena yang mempermasalahkan satu kosa bahasa, satu kosa kata, di mana satu kosa kata itu dapat mempersatukan bahasa dunia. Termasuk Indonesia bersatu. Mempersatukan bangsa. Iya, mempersatukan bangsa dengan kata-kata satu aja. Tapi satu kata ini menggabungkan seluruh ahli-ahli loh. Iya. Hampir semua ahli-ahli bahasa turun untuk membahas satu kosa kata ini aja. Dan kita mau tanya hari ini dari ahli bahasa politik gitu. Bahasa politik ya. Menurut apa itu gimana tuh, Bang? Jadi gini, kalau fenomena itu kan, kalau harus kita lihat dari beberapa perspektif ya. Yang pertama, ini kan ada fenomena di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita, publik kita, bahwa ada sekian banyak cara untuk terkenal, viral. Oh iya. Itu harus melihat itu. Karena bagaimanapun secara psikologi, kita itu membutuhkan aktualisasi, butuh apresiasi. Nah, apresiasi dari orang lain itu salah satunya melalui hal-hal yang viral. Itu satu sisi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi bagi saya, kalau dalam konteks kita menjaga bahasa, kesopanan dan kesantunan, saya pikir ini tidak perlu kita teruskan. Budayakan. Iya, tidak perlu kita budayakan. Karena ini akan mereduksi, menggerus kesopanan kita dalam berbahasa. Apalagi dalam konteks bahasa Indonesia, kita tahu bahasa Indonesia itu jati diri kita, kebanggaan kita, identitas kita. Bayangkan kalau kemudian muncul bahasa-bahasa. Tapi untuk ke apa ya, kan ini sesaat saya pikir ya, temporal ini ya. Temporal ini maksudnya. Ini nanti juga akan hilang. Ini persoalan viral saja saya pikir. Tetapi dalam konteks kita menjaga bahasa, sebagai bahasa persatuan kita, saya pikir ini semoga cukup di sini saja gitu ya. Saya pikir nggak perlu kita teruskan ke bahasa-bahasa yang lain. Saya pikir itu. Nah, betul. Terima kasih Ayu ditelanen untuk pertanyaannya. Ini benar nih. Jadi, sebenarnya jangan dibahas apapun konten yang tidak betul. Jangan baper banget lagi. Iya, jadi kalau misalnya dengan diangkat ke permukaan, ke sosial media, terus banyak yang membahas, ujung-ujungnya yang adik saya sebelumnya tidak tahu dengan bahasa ini, dia jadi mengerti. Jadi mengerti. Dan sedikit-sedikit, iu kamu nih ya, gitu kan. Sedangkan ini adalah sebenarnya bahasa pelesetan. Jadi, daripada misalnya kita berbicara langsung frontal dengan menggunakan bahasa yang begitu kasar, yaudah dipelesetin biar sedikit lembut dengan diganti ayat belakangnya. Tapi itu jawaban yang sangat diplomatis dari seorang ahli bahasa politik sebenarnya. Nanti kita masih akan bahas nih. Kita masih akan bahas tentang tahun politik ini. Akan hubungannya dengan kesantunan berbahasa, tapi jeda dulu kayaknya. Baiklah, kalau gitu menurutnya kemana-mana. Karena setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Pesan Bahasa Salam Literasi bersama kantor bahasa Provinsi Jambi. Bersama kantor bahasa Provinsi Jambi. Masih bersama kita berdua, koster kece ternomor satu di kota Jambi. Jangan lupa untuk job-job yang ada di... Dapat menghubungi nomor di bawah Indonesia. Harga murah dan bertahabat. Credit tanpa ribet. Pokoknya... Tentang musuhnya gak akan naik gitu ya. Tarik nafas ingat loh. Ingat loh caranya tarik nafas. Iya, iya, iya. Bergeser. Oke, baiklah. Pokoknya kalau memakai jasa kita ya, ini kita ada harga corona ya. Iya, lagi promo. Ini mau akhir tahun kita lagi promo. Harga covid kalau tenang, gak mau. Untuk hajatan cukup setengah juta aja. Nah, sekarang kita kembali ke tema lagi ya, Solina ya. Yaitu tema kita adalah kesantunan berbahasa. Ini kamu santun sekali bahasanya ya. Santun dan santun. Baik, nah sekarang kita akan kembali ke dua orang milenial yang berbakat ini dong. Nah, jadi untuk Reysa sendiri dan juga Rahma dan juga Reysa nih. Pernah, udah pernah mengikuti pemilihan umum belum? Atau pilkada? Sudah, sudah pernah. Sudah ya? Nah, kira-kira kita kembali ke politik. Nggak enak nih bahas-bahas politik gitu ya. Nggak ada pakar politiknya di sini juga. Nggak ada pakarnya di sini. Nggak nih? Bagaimana? Tidak, tenang. Kita tidak memilih kok. Ini rumah kita. Ini kita berbicara masalah hak sih. Sebenarnya sebagai kaum milenial, kalian pasti memiliki kriteria-kriteria pemilih yang kalian idamkan. Mungkin ada beberapa aspek yang, oh ini sepertinya yang... Gue banget. Aku sekali gitu kan. Kalau bahasa gue-ngapanya apa tadi? Gue banget nih gitu. Dengan tutur bahasa yang sopan mungkin dari calon pemimpin dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kamu sendiri dari mata seorang milenial, seperti apa sih kriteria-kriteria bahasa santun di dunia politik yang kalian ketahui? Dari siapa dulu nih? Dari Reysa mungkin. Reysa. Oh, mereka gini-gini. Iya. Atau kita perlu aja yang jawab. Kita udah bukan milenial lagi. Tentara sempur buat kita hari ini. Gak apa-apa. Oke, jadi kalau misalnya mengenai kesantunan bahasa apa sih yang miliasa mereka gunakan, yang politisi gunakan gitu ya? Yang kalian sukai? Yang aku sukai. Kalau gitu, lebih ke bagaimana, balik lagi ke tadi, target audiensnya. Target mereka tuh siapa sih? Apakah mereka ingin mentargetkan milenial yang lumayan banyak ini, untuk memilih mereka? Atau balik lagi ke orang-orang tua? Contohnya kan seperti itu. Kalau misalnya Reysa pribadi itu lebih suka yang bagaimana dia membuat kata itu cukup lugas aja, langsung aja gitu, to the point. To the point, langsung aja gitu. Jangan yang terlalu banyak, tete bengi, tete bengi. Iya, iya, iya. Apa sih bahasa tete bengi? Tete bengi embel-embel gitu ya? Embel-embel gitu ya? Iya, iya. Papa? Papa di mana? Di NTSP ya? Nah, kalau untuk Rama sendiri, Rama? Kalau untuk saya sendiri, mungkin memilih calon yang bisa melihat dari rekam jejaknya, atau juga dari saat berdebat, Kak. Oke, debat. Karena kadang kita sebagai audiens ini, saat yang berbicara atau yang berdebat itu mengebut-ngebut, terus berbicara asal, kita berpikir bahwa itu sudah bagus, itu sudah paling, aku pilih ini. Padahal sebenarnya saat seseorang itu berbicara saat debat, misalkan untuk calon-calon tersebut, berbicara dengan tidak sopan, atau misalkan menjatuhkan lawan debat dengan masalah personal, misalkan, itu kita sudah bisa tentukan bahwa itu bukan calon yang baik. Kadang kita kan saat calon lain menjatuhkan calon lainnya dengan masalah personal, misalnya nih, di masa lalu, sebenarnya itu bukan hal yang engetis di dalam berdebat. Karena itu personalan, itu bukan hak yang harus kita campuri. Jadi, mungkin lebih seperti Bapak Presiden Afrika, yaitu Pak Nelson Madela, yang banyak sekali menerima Nobel atas ucapan-ucapan dan perkataannya yang sangat baik dan bijak, sehingga ia bisa menjadi salah satu presiden yang terbaik di dunia. Benar tuh. Jadi, kalau misalnya kita mencari kesalahan itu, lihat dulu konteksnya. Kalau emang ini adalah konteks dari pemilihan suatu pilkada daerah ataupun provinsi, jangan sampai membawa masalah pribadi. Betul sekali. Tapi, aku lihat kamu hari ini lho, kan dibuka kancingnya, seperti matilah. Jadi, saya nggak tahu kenapa ketika saya kancing di atas, agak benet gitu, rasanya kayak enak. Jadi, biar enak gitu kan. Nah, jadi agak dibuka sedikit. Dari seperti mati lampu, Jadi, kamu datangnya fokusnya ke sini ya? Aku mau nganyain ini. Seperti mati lampu. Berarti dia nggak sopan ya, Pak ya? Iya, Bang. Kalau kita nggak sopan kan, matanya mata ke mata. Dia mata ke dada. Oke. Maaf ya, Pak Mirsa. Aku mau ke... Sif, deh. Oke, aku mau ke dokter Pak Rudi nih. Aku mau ke Rius nih. Ini bahaya. Ini bahaya. Larinya kok... Gata, impon nanti. Oh, please. Nanti aku ketawa terus. Baik, aku ketawa terus. Tunggu dulu ya. Kalau kita ketawa terus. Kita angkat telefon dulu ya. Pesona bahasa. Salam literasi. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Iya, halo. Dengan siapa di mana? Passwordnya? Anggur merah. Laki nganggur di ini marah. Iya. Dengan siapa di mana, Bang? Hadi di Kambang. Hadi di Kambang. Kambang, ya baik. Bang Hadi, silakan untuk pertanyaannya. Oh, iya. Mungkin mau nanya. Saya coba lebih, kan. Dengan siapa di politik. Ataupun nanti mau ditanggap lebih sama. Dengan siapa wakil terkait. Jadi, nanti terjadi. Provokatif. Kan, kayaknya sudah jadi ini ya. Bukan jadi peningguan ini. Tapi sudah jadi kacang untuk peralatan. Karena, kata-katanya Provokatif. Kesantunan akan dibahas oleh Bang, Bang siapa sih? Bang Doktor. Bang Pak Rudin. Bang Doktor. Karena tadi dari saya dokter terus. Bang Pak Rudin nanti mungkin dari kesantunan akan dibahas oleh Bang Pak Rudin. Tapi dari kak layan dari mereka berdiri. Oke Bang, gimana tuh Bang? Ya, pertanyaannya menarik ya. Jadi, memang ini sebuah fenomena yang sangat perlu kita perhatikan. Pertama, tadi saya sebutkan bahwa di era masifnya media sosial, memang ini kan membutuhkan konten-konten yang menarik, yang viral. Dan, apalagi kemudian dihubungkan dengan psikologi kita yang butuh apresiasi, butuh apa namanya pujian dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menemukan sesuatu yang menarik kemudian kita viralkan itu bagian dari dari psikologi kita sebetulnya. Ditambah dengan tadi tersedianya media sosial yang memviralkan. Tetapi sebetulnya dari sisi yang lain kalau tadi ini kan kalau tadi dihubungkan apa yang ini santun saya pikir gini, ini satu sisi adalah sebuah pernah pernik. Sindiran gitu ya, kalimat sindiran bukan? Bisa, satu sisi ya. Jadi, inilah kemudian hiasan, inilah kemudian apa ya, pernah pernik lah kayak gitu dengan adanya demonstrasi. Tetapi sebetulnya kan bisa sebuah sindiran sebetulnya. Bisa sebuah sindiran kepada kepada yang dituju demo saya pikir ya. Agar memperhatikan mereka gitu, memperhatikan suara-suara yang mereka sampaikan ini gitu. Sebetulnya motivasinya itu. Satu sisi dari sisi psikologi pribadinya tadi ingin dikenal dan lain sebagainya tapi sisi lainnya adalah bentuk sindiran agar sekali lagi memang diperhatikan oleh oleh pemerintah dalam hal ini kalau demo-demo akhir-akhir ini kan gitu. Tapi ini bentuk kreativitas yang perlu menjadi perhatian kita sebetulnya ke depan. Kreativitas ini. Jadi tujuannya tidak kesitu sebenarnya. Cuma karena dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat dan ini memberatkan masyarakat jadi mereka itu bagaimana caranya mereka bisa biar dibaca orang aku kasih kata-kata yang ada bumbu-bumbu. Bumbu, iya benar. Sehingga kebaca dong sama kita sebenarnya kan kalau hal yang hanya sekedar hanya kritikan-kritikan jarang sekali kita bisa baca. Jadi kalau poinnya atau fokus yang disuarakan itu biarlah media mainstream yang menyuarakan. Tetapi untuk yang tadi yang viral-viral itu adalah media sosial. Jadi ada cabang-cabangnya sekarang. Tidak hanya fokus ke mainstream tapi ada yang ke media sosial yang berupa kata-kata tadi. Tapi mungkin maksud daripada Bang Hadi dari Kambang tadi tulisan-tulisan itu tidak relevan dengan keadaan mereka waktu demo. Mungkin seperti itu Bang. Ada nasihat tertentu nggak yang bisa disampaikan? Misalnya jangan naikkan seperti demo yang terjadi di Telhanai pada waktu beberapa saat yang lalu ada tulisan-tulisan seperti ini jangan naikkan harga cukup naikkan harga diriku kan hari itu kan kita tidak sedang membahas tentang kenaikan harga misalnya. Tidak relevan dengan keadaan demo saat itu. Mungkin Abang Ya itu tadi kalau saya melihatnya dari sisi itu tadi kan tidak semuanya demo menyuarakan itu ada mereka yang berorasi menyampaikan betul-betul poinnya makanya saluran menyampaikan poin-poin penting dari demo itu biarlah media mainstream media mainstream itu ya koran misalnya kita sebutlah .com.com gitu misalnya tetapi yang tadi yang viral-viral itu kan media sosial menjadi bumbu semakin menarik perhatian fungsinya kan menarik perhatian menarik perhatian kepada siapapun betul ini intinya sih tidak dibungkiri bahasa-bahasa yang nyeleneh ini sebenarnya yang gampang untuk langsung viral daripada dengan bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan jadi kalau ada yang aneh sedikit iya kok aneh langsung dipiralkan seperti kata-kata yang satu tadi hanya dengan satu kata loh se Indonesia ngebahas gitu kan tapi kadang-kadang aspek kesantunan jadi tidak diperhatikan demi untuk tujuan viral ini betul itu tema kita hari ini dan aku mau ke Duta Bahasa sebentar kita ketahui bersama bahwa kantor bahasa itu konsisten jangan pernah gunakan bahasa alay apalagi di forum-forum seperti demo seperti itu ya itu kan audiensnya cukup banyak itu kalau dari race-nya sendiri nanti akan ditambahin oleh Rama mungkin ada nggak sih dari kantor bahasa sendiri program untuk mengurangi lah bahasa-bahasa alay ini seperti itu yang terjadi pada saat demo-demo saat ini kalau aku sih mungkin sudah tahu ya mungkin Kak Rahman menambahkan dari Raisa Kak karena kebetulan perasaan saya Raisa mau ngomong-ngom apa-apa aku mau ditambahkan karena kebetulan saya dari bidang humas untuk IK DoBAS sendiri pas nih pas ya pas nih jadi kebetulan dalam waktu dekat kita dari IK DoBAS bekerjasama dengan kantor bahasa akan melakukan salah satu webinar dengan tema kesantunan berbahasa yang juga pas dengan topik hari ini yang targetnya yaitu kepada anak-anak atau milenial-milenial yang aktif di sosial media yang tentunya nanti akan memberikan informasi atau pandangan lebih luas kepada teman-teman milenial untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dan juga tentunya tadi santun jadi jangan lupa untuk pantengin instagramnya duta bahasa dan kantor bahasa Jambi akan ada di bangsa bang beberapa episode ulang-lalu kita pernah bahas di rumah bahasa ini juga tadi kan emang mengatakan bahwasannya kaum milenial kaum milenial dan kaum milenial ada yang tidak milenial tapi menggunakan bahasa yang menurut saya ini menurut saya kurang santun apakah menurut abang santun ada pernah gak sih dengar bahasa yang apa sih sudah diberikan kaum milenial untuk Indonesia atau bangsa ini tahu kan siapa yang mengatakan tersebut kan nah itu bapak politik Jambi nah menurut apa sebenarnya dengan bahasa yang seperti itu apakah santun ya harus dilihat juga ya perspektifnya gini melihatnya kita harus objektif melihatnya jadi kalau kita melihatnya secara emosional tentu mungkin wah lancang sekali ada yang merespon seperti itu tapi bagi saya ini adalah sebuah apa ya untuk menggugah sebetulnya menantang gitu ya menantang ke milenial gitu ya membangunkan gitu ya kalau yang sedang tidur gitu atau yang sudah sudah bangun biar lebih bangun lagi lah kira-kira bahwa milenialnya harus lebih berkontribusi gitu itu sisi positifnya jadi setiap ujaran setiap ungkapan itu pasti memiliki dua aspek yaitu positif dan negatif saya lebih cenderung ke positifnya saja ini menggugah kaum milenial walaupun sebetulnya kontribusi milenialnya sudah cukup signifikan tetapi dengan ungkapan dari gak usah disebut lah gak tahu semua ya udah paham kok udah paham ya ini harus lebih tergugah lagi jangan jangan seperti yang disampaikan oleh beliau itu gitu kalau memang merasa yang disampaikan beliau itu tidak ya ya sudah gitu loh tunjukkan gitu buktikan bahwa yang disuarakan oleh beliau itu tidak dan kita terus bekerja saya pikir ini motivasi saja untuk men-trigger kita men-trigger kaum milenial ini untuk lebih berkontribusi ke depan karena milenial ini kan adalah salah satu apa namanya bentuk dari bonus demografi kita yang harus kita perhatikan ke depan kalau gini saya akan kembali lagi ke apa ya yang dikatakan oleh Rahma tadi bahwasannya Rahma bilang ketika saya mendapatkan omongan bahasa yang tidak enak dari customer saya saya langsung berpikir oh mungkin dia lagi ada masalah di keluarga tangganya jadi kita harus berpikir positif apapun yang dilontarkan bahasa itu oke ini positifnya apa oh mungkin dia menantang kaum milenial untuk memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa kira-kira apa kontribusi yang baik ayo besok kita akan buat kontribusi yang baik untuk bahasa seperti itu ya atau mungkin sindiran bisa sindiran kita tahu kan Pak Jokowi punya sedemikian banyak tim dari milenial bisa di sindiran apa yang mereka membuat apa yang dibentuk-bentuk provokatif sekali politik sekali iya merujuk ke situ secara langsung dan nebut milenial iya saya belum jadi kasih pertanyaan sama bang Pak Rudin tapi nanti kan kita tanya karena kita mau jadah dulu tetap di peswana bahasa salam literasi bersama kantor bahasa Provinsi Jabi kami akan segera kembali Pemirsa terima kasih Pemirsa masih bersama kami di peswana bahasa salam literasi bersama kantor bahasa Provinsi Jabi dan masih kita masih bersama kita berdua host nomor satu di Kota Jabi di Provinsi Jabi di seluruh Indonesia amin dunia dan akhirat iya aku dunia kami akhirat gak mau bersama-sama dong dunia akhirat joknya harus sama-sama oke sesuai dengan yang aku tadi bahwa aku mau bertanya suatu hal untuk ahli politik kita siang hari sore hari ini bang Pak Rudin ini kan bulan-bulan politik sebentar lagi menuju 9 Desember 2020 kampanye-kampanye diminta dikurangi di masa pandemi ini yang bertemu tetap buka meskipun dibolehin tapi maunya dikurangin pastinya platform yang dipakai adalah media sosial pada akhirnya pasti akan banyak terjadi kampanye hitam seperti itu menurut Bang Pak Rudin sebagai seorang ahli politik lah pengamat politik di Jabi seperti itu adakah hal yang bisa dilakukan untuk kemudian meredam kampanye hitam ini di masa-masa seperti saat sekarang oke biasanya nih Mbak Melani ini yang bertanya santunan karena ada santunan memang ya sama Kak Melani pinter sekali orangnya pinter bahasanya santun oke memang saya beberapa waktu lalu juga memberi catatan itu di media bahwa pandemi ini membuat satu sisi kosnya besar ini ya karena misalnya seorang kandidat itu kalau sebelum-sebelumnya bisa mengumpulkan masa dalam jumlah besar satu waktu gitu ya satu tempat sekarang harus banyak tempat gitu ya kemudian tentu di samping kos juga membutuhkan waktu ada beberapa kandidat itu yang kemudian kelelahan dan lain sebagainya nah kemudian itu satu sisi ya tadi kalau ditanyakan hoax betul karena media sosial kita kan masif sekali perkembangannya karena di satu sisi tadi di masa pandemi tidak dilarang mengadakan perkumpulan yang besar dalam jumlah besar dalam satu waktu kemudian media sosial yang kemudian dipakai untuk media company nah tentu saja karena media sosial itu susah dikontrol karena tidak ada adminnya kalau pun ada ya orang-orang itu saja sehingga ini sangat mudah sekali masuknya hoax fitnah politik itu sangat mudah sekali nah bagi saya ini masyarakat harus serda saja kalau tadi adik kita menyebutkan rekam jejak betul itulah kita melihat apakah yang disampaikan ini sesuai dengan rekam jejaknya kalau kita tahu rekam jejaknya tidak seperti itu berarti itu tidak perlu kita perhatikan makanya rekam jejak itu harus betul-betul diperhatikan pemilih kita agar kita tidak lagi memilih pemimpin yang kemudian membuat kita tidak baik di Jambi 2015 sudah kita alami bagaimana kita memilih pemimpin yang ternyata juga menghasilkan seperti itu nah ke depan kita harus menjadi pemilih yang cerdas dengan memperhatikan rekam jejak tidak hanya pencitraan dan lain sebagainya itu yang harus dilakukan oleh pemilih di provinsi Jambi baik itu bagus sekali jadi jangan selalu serta-merta kita langsung percaya dengan apa yang kita lihat melainkan kita lihat dulu rekam jejaknya seperti apa nah kalau untuk kamu milenial sendiri untuk kamu sendiri dalam pertama kali ini pendidikan apa sih yang harus diberikan kepada generasi muda agar kesatuan berbahasa dapat diajarkan sejak dini singkat aja menurut saya itu kita harus memperhatikan yang pertama adalah mulutmu harimau dan orang bijak mengatakan bahwa jangan turunkan standarmu untuk menurunkan standar orang lain karena dengan kita menurunkan standar orang lain dan menurunkan standar kita sendiri itu akan terlihat bagaimana sosok diri kamu yang sebenarnya bagus sekali dan terakhir untuk terakhir untuk terakhir untuk harapan untuk kesantunan berbahasa jangan minta ditambahkan tambahkan tambahkan juga kalau tadi mulutmu harimaumu sekarang karena udah zamannya milenial apa-apa serba sosial media jadi jarimu adalah harimaumu jadi hati-hati dalam mengunggah sesuatu mengutarakan opini mu jangan lupa cross-check lagi apa saja yang diputuhkan untuk membuat opini mu itu menjadi benar dan nyata jarimu adalah harimaumu iya baik pemirsa kesantunan dan berbahasa mencerminkan seperti apa sih pribadi dalam orang yang menyampaikan bahasa tersebut apabila bahasa yang diberikan atau dilontarkan dalam bahasa baik berarti itu tandanya itu adalah orang yang baik baiklah sikap hatinya begitu juga sebaliknya apabila dia melontarkan bahasa-bahasa yang tidak baik maka tidak baiklah hatinya karena apa karena bahasa adalah mencerminkan hati baiklah kalau gitu terima kasih pemirsa sudah menyaksikan pesona bahasa episode hari ini dan jangan lupa selalu saksikan pesona bahasa setiap hari Senin dan Kamis pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30 pastinya hanya di JAK TV Inspirasi Kito saya Rigi Yordani saya Soalnya Lumantor Wai kita berdua pemirsa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pesona bahasa salam literasi bersama kantor bahasa Provinsi Jandi terima kasih naruh semua hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati